Jejak inspirasi Bob Sadino perjalanan seorang pengusaha yang luar biasa. Awal mula yang tidak terduga di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bob Sadino. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai petani. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bob memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia bisnis. Bob Sadino sering terlibat dalam kegiatan berdagang kecil-kecilan di lingkungannya. Ia menjual jajanan kecil dan menjalankan bisnis sederhana sejak usia muda. Meskipun tidak banyak yang menganggapnya serius, Bob Sadino terus belajar dan berkembang dalam dunia bisnis. Mencari peluang di tengah krisis ketika Bob Sadino beranjak remaja, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah. Namun Bob Sadino melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. Ia memutuskan untuk membeli kopi dari petani setempat dan menjualnya kepada orang-orang di kota. Bob Sadino menyadari bahwa di tengah krisis orang masih membutuhkan kopi untuk bertahan hidup. Melalui keterampilan dan keuletannya, Bob Sadino berhasil membangun jaringan bisnis yang kuat dan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Membangun kerajaan bisnis, kesuksesan awal Bob Sadino tidak membuatnya puas. Ia memiliki ambisi yang besar untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Bob Sadino mulai menciptakan produk-produk baru seperti minuman ringan dan makanan ringan yang sesuai dengan selera pasar. Bob Sadino juga berpikir jauh ke depan dan mulai membangun rantai bisnis yang lebih luas. Ia membuka gerai-gerai di berbagai kota besar dan mempekerjakan orang-orang yang berbakat untuk membantu mengelola bisnisnya. Dalam waktu singkat, bisnis Bob Sadino tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Filosofi bisnis yang unik Selain kecerdasan bisnisnya, Bob Sadino juga dikenal dengan filosofi bisnis yang unik. Ia meyakini bahwa bisnis seharusnya tidak hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada masyarakat. Bob Sadino menjalankan bisnisnya dengan prinsip kejujuran, kualitas, dan pelayanan yang baik. Ia juga tidak terlalu mementingkan jabatan atau gelar akademik dalam mempekerjakan karyawan. Baginya yang penting adalah kemampuan dan keinginan untuk belajar. Bob Sadino memberikan peluang kepada siapa saja yang bersemangat dan memiliki potensi, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sederhana. Pemberdayaan masyarakat setelah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Bob Sadino tidak berhenti di situ. Ia mengalihkan fokusnya untuk memberdayakan masyarakat dan menginspirasi generasi muda. Bob Sadino mendirikan yayasan dan lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan kewirausahaan kepada orang-orang dari latar belakang ekonomi rendah. Bob Sadino percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika diberi kesempatan dan pembelajaran yang tepat. Ia sering memberikan ceramah motivasi dan berbagi pengalaman hidupnya kepada para pemuda yang ingin meraih mimpi mereka. Warisan inspiratif Bob Sadino meninggal dunia pada usia 70 tahun, tetapi warisannya tetap hidup. Jejaknya yang inspiratif terus dikenang oleh banyak orang, terutama oleh para pengusaha muda di Indonesia. Filosofi bisnisnya yang sederhana namun kuat terus dijalankan oleh banyak perusahaan. Banyak pengusaha dan karyawan yang terinspirasi oleh dedikasi dan semangat Bob Sadino. Mereka mengadopsi nilai-nilai bisnis yang ia anut seperti integritas, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Bob Sadino telah membuktikan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan tetap menjaga integritas dan memberikan dampak positif pada orang lain. Memelihara semangat inspirasi kisah-inspirasi Bob Sadino tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang semangat hidup dan tekat untuk meraih impian. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan bukanlah semata-mata tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kebahagiaan, kepuasan pribadi, dan kontribusi pada masyarakat. Melalui perjuangannya, Bob Sadino telah meninggalkan jejak inspiratif bagi kita semua. Ia mengajarkan kita untuk tetap berani bermimpi, berjuang dengan gigih, dan menjalani hidup dengan integritas. Kisah hidupnya adalah pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika kita memiliki keyakinan dan kerja keras yang cukup. Terima kasih telah menonton!